PERSIAPAN WORLD WATER FORUM 2024 CAPAI 50% WARGA RUANG MINTA RELOKASI KE TAGULANDANG FIBA INGIN INDONESIA JADI TUAN RUMAH VIALA DUNIA BASKET U19 Selamat malam Pemirsa, Kilas Nusantara kembali menyapa Anda dengan rangkaian kabar terhangat yang sayang untuk Anda lewatkan. Dua pekan jelang pelaksanaan World Water Forum 2024 di Bali, persiapan infrastruktur dan materi terus dikebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan persiapan forum tersebut sudah mencapai 50%. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selaku panitia pelaksanaan acara World Water Forum ke-10 memaparkan persiapan infrastruktur dalam menyebut agenda konferensi air terbesar di dunia itu mengalami progres positif. Menurut Direktur Jenderal IKP Kemkom Info Usman Kansong, pihaknya masih memiliki waktu dua minggu untuk mengejar penyelesaian persiapan World Water Forum di Bali. Termasuk dengan penataan tata kota dan sejumlah titik yang akan menjadi lokasi kunjungan, para tamu dan delegasi menjadi perhatian Kemkom Info dengan berkoordinasi langsung kepada pemerintah provinsi. Tempat acara, ya tempat acara, kemudian juga media center termasuk di dalamnya dan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Kalau kita mau angkanya, ya saya kira sekarang persiapannya sudah antara 50 sampai 60%. Nanti kita akan kebut, ya sampai dua pekan ke depan, sampai tentu saja 100%. Selain persiapan infrastruktur, Kemkom Info juga tengah menggodok aspek substansial berupa tema pembicaraan dan materi yang akan diusung pada acara World Water Forum ke-10. Usman mengatakan aspek substansi sangat dinamis karena masih menunggu masukan-masukan ide dari berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat. Bahkan Kemkom Info juga berkoordinasi dengan World Water Council untuk menuntukkan dan menyepakati tema yang akan didiskusikan pada agenda tersebut. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya warga di dua desa Pulau Ruang meminta relokasi dipusatkan di Pulau Tagulandang. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambay pun mengatakan permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi karena keterbatasan lahat. Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondo Kambay memastikan ratusan warga di dua desa Pulau Ruang sepakat untuk direlokasi. Hal ini disampaikan Oli saat meninjau lokasi pengungsian yang berada di desa Pengsala, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jumat 3 Mei. Menurut Gubernur, permintaan warga Pulau Ruang untuk direlokasi ke Pulau Tagulandang tidak bisa dipenuhi. Keterbatasan lahan milik pemerintah di pulau tersebut menjadi hal yang tak bisa diakomodir. Namun, ia pun menyebut kesiapan pemerintah daerah untuk relokasi warga Pulau Ruang ke Kabupaten Bola Mengonoh Selatan sudah dipersiapkan. Nantinya masing-masing kepala keluarga ditargetkan pemerintah akan mendapatkan rumah dengan tipe 45 dengan lahan 200 meter persegi. Menurut di Gunung Ruang, kalau kita mau relokasi tidak bisa dia di Tagulandang, ada di sini, harus satu tempat. Karena akan menimbulkan persepsi dan kecemburuan berbeda-beda. Kenapa dia boleh sini, kita tidak boleh. Nah, ini kan repot. Jadi yang jelas, pemerintah memperjakan semua harus direlokasi di satu tempat. Tidak lagi di mana-mana, cuma satu tempat yang kita pilih bersama, supaya pembangunan lebih cepat dibangun. Karena komunitas sudah siap untuk membangun. Gubernur menambahkan, penanganan pengungsi dan proses evakuasi bagi warga terdampak hingga kini berhasil ditangani dengan baik. Dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kemudian ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo yang menyambut positif permintaan FIBA agar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket U19-2027. Menpora juga menyambut keinginan FIBA yang akan membuka kantor di Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyambut positif permintaan Federasi Internasional Olahraga Bola Basket Dunia, FIBA, yang mendorong Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket U19 tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Dito saat menjamu perwakilan FIBA dan pengurus persatuan bola basket seluruh Indonesia perbasi pada Kamis 2 Mei. Dan ini kita sambut baik dan tadi saya sudah sampaikan kepada FIBA dan perbasi bahwa pasti Indonesia akan ikut bidding dan nampaknya juga dari FIBA memberikan angin segar yang nampaknya mereka juga ingin untuk World Cup untuk Under-19 itu di wilayah Asia. Dito juga mengatakan siap mendukung keperluan yang dibutuhkan FIBA dalam rencana pembukaan kantor di Indonesia. FIBA memilih Indonesia sebagai kantor pusat se-Asia Tenggara karena melihat antusiasmu masyarakat dan potensi perkembangan industri basket setelah dua event besar yang telah dilaksanakan di Indonesia, yakni FIBA Asian Cup 2022 dan FIBA World Cup 2023. Tim kantor berita antara mewartakan. Berita dari dunia olahraga tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Farha Hadijah pamit. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!